What's up Welcome back again Di channel Bawa Putra Kerelogis Apa bayalah asal moni Seperti biasa saya akan Memberikan konten yang menarik Bagiku sih kalau bagi kalian Nggak ya terserah pada amat Sementing aku mau Mengasih tau sesuatu ya Bahwa masak di gunung itu Ada triknya Gimana caranya masak nasi Biar nggak gosong Tapi kalau sekarang Saya nggak ngasih tau cara memasaknya Cuma saya ngasih tau Alat gimana caranya Biar masak nggak gosong Ini adalah alat yang Saya sudah bikin sendiri ya Yang namanya langsang Nah ini saya Ngambil di Bekas-bekas panci Yang udah Bekas panci ya Kalau nggak salah sih Bekas panci udah nggak digunakan Nah saya potong nih Potong Nah potongan ini Lingkaran ini saya menyesuaikan ke Ini nih Jadi ngepasin ini Kamu potongnya ya Tuh Jadi biar Biar pas gitu ya Terus ini Cara membolonginya Saya sih kemarin Karena mendadak ya Pas kemarin-kemarin saya Bikinnya itu mendadak Jadi Pas hari besoknya itu mau mendadak Nah ini saya baru bikin Nah ini pakai Paku Nah Kuncinya Membolongin Membolongin ini ya Itu jangan sampai terlalu Besar Kita harus berpatokan Kepada nasi Nasi itu Besarnya berapa Nah Kita jangan sampai lebih besar Dari nasi Kalau Soalnya Kalau lebih besar dari nasi Nasinya malah masuk ke Dalam Dan Otomatis Kalau kayak gini Ya Nasinya ada yang masuk ke sana Turun ke bawah itu ya Bocor Nah Terus ini apa Ini buat Dudukannya Nah Sistemnya itu Ini saya salah Salah bikinnya Intinya itu Dibikin segitiga nih ya Saya pasang dulu ya Ini saya bikinnya Ngasel sih ya Kemarin Ngasel Asal sobek Asal sobek Asal masuk Ntar Pokoknya intinya Kayak gini Ini ya Guys Star malah Gak jelas ini Sorry Sorry Saya bikin yang Kemarin Asal-asalan sih Nah Nih Coba Nah Oke Kayak gini aja ya Sistemnya Segitiga Kayak gini tuh Bentukannya Nah Kalian Kalau mau bikin Tuh Rapi ya Jangan Jangan kayak saya Jangan kayak saya Ini jelek banget ya Tapi saya Udah cukup sih Masih bisa berdiri Masih bisa berdiri Kokoh lah Ini ya Cara Cara Pakainya tuh Kalian kasih air dulu Nah Airnya tuh Setengah lah 75% Jadi seginian Jangan sampai 100% dari ini Nanti malah Lubar Masuk kesini Ini kan nantinya Di atasnya itu Nasi yang sudah Ditanak ya Yang tinggal kita Nasi yang sudah Dimasak Nah tinggal kita Tanak Nah ini nih Sistemnya kayak gini aja tuh Jadi Pertama nih Masak nasi Kita beras Cucian Terus kasih Berasnya itu Kasih air Terus dimasak Setelah itu Kita ambil lagi Terus di Apa Inilah Dipisahin Dari panci yang satu Ke panci yang lain Nah Terus Kasih air Disini Medidih Sedikit Medidih Setelah Sedikit Medidih Kita masukin Ini Terus Kita masukin Ini Nah setelah itu Kita ambil Beras yang tadi Yang sudah Sedikit Setengah matang Itu Diambil Taruh Kesini Terus Ditutupin Nah Kayak gitu Nah ini Pasti Nasimu itu Nggak Gosong Saya Jamin Nasimu Nggak Gosong Ini Ini Pokoknya Jangan Meniru Ya Meniru Ini Pokoknya Kalian Bikinnya Serapi Mungkin Saya juga Kayaknya Mau bikin Lagi Yang Lebih rapih Ini Kemarin Asal Asalan Asal Asal Saya Gunting Soalnya Pas Kemarin Juga Gunting Itu Dol Ngerti Bahasanya Dol Dol Apa Ya Orang Pasah Pasah Gaule Apa Gak Landep Gak Landep Apa Ya Nah Ini Ini Harganya Gak Ada Harganya Ini Ini Kan Saya Bikin Sendiri Ya Kalau Di Hargain Ini 10.000 Aja Ininya Yang Kamu Harus Beli Kalau Ininya 10.000 Cukup Kalian Kalau Kalian Punya Seng Bukan Seng Bentuknya Seng Cuma Almonium Itu Kalian Bisa Gunakan Buat Ini Oke Saya Jabarin Oke Semoga Konten Ini Bermanfaat Jika Kalian Suka Dengan Konten Kali Ini Kalian Tau Kan Harus Ngapain Oke Bye Bye